Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 datang dari surat waktu 5 kali, 4 kali, datang berarti surat berikutnya 5 kali, 5 kali kalau 5 kali berarti orang selesai surat kisah tadi 5 kali, berlangsung nama surat, tidak apa orang-orang, 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 orang-orang kenapa, nama surat 5 kali kita berusaha untuk membedakan nanti di akhirat ini Allah menanggarkan dan di bukanya yang jelek yang tertuluk oleh Yudhu, korbara gelak, buta-buta kembali ke tadi, surat apapun, selamat apapun bila tidak bisa cantik, kalau cuma yukau berbuat orang yang tak bernasara air butuh, pasti di badan yang tidak menyedap, badan tidak ada tidak ada cahaya, ada cahayanya Allah subhanahu bahkan sebaliknya, tadi bila bila perubah yang berusaha dihajar joliknya ke arah lintang, yang itu masyarakat kita melakukannya jolik tapi kenapa Allah berintangkan menjadi istri Nabi Allah ibn alaihi sallam karena akhrabnya yang mulia karena beliau serta perubah, sama penting aja dengan bila perubah dalam satu riwayat Siti Hajar ini walaupun seorang budak tadinya seorang membantu menghadiri Nabi wa'im alaihi sallam sampai jadi istri, jadi walaupun beliau istri bewahnya luar biasa ya kenapa Allah mengarahkan hati Nabi Allah Allah mulia bersalahkan di sini hanya punya akhrab yang mulia dan beliau selatiasa memilih ala puluh kita juga belajar, jadi sedikit sedikit bagi yang puluh, bagi yang sudah ayo kita belajar, ayo kita belajar sebaik, oke jangan ngampang salahkan dengan Buhan mahrum kita selain daripada anak dan istri mantu kita kalau kita mau lalu, ketika kita tanpa keluar air, tanpa keluar angin pun pun kita kumpul air kemarin saya ingat Masya Allah ada seorang kalau pimpinan batalian namanya apa kemandanya ya kemandanya kemandanya begitu begitu selesai perkhidmatan hampir, saya punya amalan begini-begini Masya Allah setelah orang menilai bersiuk tiga-tiga tahun lagi lalu saya berusaha dari berangkat rumah sampai berangkat sampai berangkat sebut untuk masa ini sekarang ini harusnya mudah seperti ini kadang-kadang ada perempuan angin bagi mana caranya ada orang yang bilang ketika baca sun-sun dari hal Tuhan dalam posisi zikir kita mendorong darah kita ketika luar angin maka jangan baca hal Tuhan lagi kita agak pancak menzikirkan kalau kita mendorongkan zikir boleh-boleh ada segalanya cuma akhirnya membaca Al-Tuhan memang baca utuh baik itu membuat hadisan kekitabnya atau berlibat dengan zikir misalnya awal atau lama dan itu senangnya menghadap biblah kalau baca Al-Tuhan itu boleh ketika kita berhujud gantikan dengan surawat maka adanya Allah dan adanya Rasulullah itu ketika amalannya berkaitan dengan Al-Tuhan saat orang perempuan ada diharam membacanya wakira al-ruhu wakira al-ruhu membaca dan itu Al-Tuhan haram membuat orang perempuan ada surawat rupanya surawat supaya amalan tiga itu tidak pernah putus jangan sampai lagi perempuan lebih baik gak baca Al-Tuhan yang tidak baca Al-Tuhan akhirnya dia henti amalan yang bukan untuk itu kita orang-orang misalnya kita juga saat kalian saat kamu saat perempuan 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 Allah Jadi mukanya itu Apa yang dimaksanakan dalam Tulin al-42 ini Yaa 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 manusia itu dihinakan oleh Allah Dimuniakan manusia ada yang dihinakan, ada yang dimuliakan Ada yang diiliminasikan dan juga yang diunggul-unggulkan Maka kita ketika punya teman punya sahabat Banyak-banyaklah punya sahabat Dia mau hanya kebenaran Jangan punya sahabat atau teman-teman yang membenar-benarkan kita Karena nampak ada usul beribadi dan keinginan beribadi Atau kelompok sehebat apapun kesalahannya dia Karena kita dekat dengan dia tetap lagi baik-baikin Dia menggul-unggulin Sebaliknya kalau orang yang mau kita berci kepada mereka Jangan akan dia salah, benar-benar Bisa salah-salah Sahabat yang paling baik, teman yang paling baik Selalu mengadakan kepada kebenaran Bukan berakhir, mengbenarkan kita Al-Quran 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 Al-Shala Dicami kita berkata oleh S.W.T Saya lakukan ayat terakhir Buna hinggakan Siapa ayat yang sudah ikut oleh Allah? Ahlu Hadir Al-Alam Adalah manusia yang memiliki dan menjadi ahli Makhluk yang menjadi penuh kebimbangan Penuh ketakutan Penuh rasuah khawatir Siapa ayat yang sudah mikir? Kumpulan antara orang-orang kabil dan orang-orang jahat Dalam surah lain yang pernah kita bahas Allah ilhamkan Sifat jahat dan simpat ketakutan Lalu juga akan seperti itu Jangan keren dibandingkan dengan orang-orang jahat Jangan keren juga dibandingkan dengan orang-orang takwa Jangan keren Tidak pilih Mereka masuk ke surah Al-Quran kita. Allah melarang, Rasulullah melarang hakikatnya, Allah sayang kepada kita, jangan sampai tidak berjurus di hal yang demikian, karena ujungnya, akhirnya dunianya secara akhirnya menjadi ahli merahkan Allah ini. Jadi kesempatan ini akan mengajak diri kita di masing-masing bagaimana tandanya dan keuntungannya orang yang selalu memberi haramu. Orang yang senang, biasa memberi haramu, Allah tambahkan, Allah jamin, Rasulullah jamin, orang ulama memahankan dalam hizmanya, orang yang senang berhubung, Allah berikan kemu, makin berhubung, ketenangan, ketenangan, hati. Beda kan tadi, kalau orang menerangkan di hari ketika waktu itu, nanti Allah berikan, nanti buat wajahnya di hari akhir, nanti itu, menjubui, ya Allah ingin, ngalahihan, rota tertutup, bukannya. Contoh juga di bapaknya, maka yang bilang, maka Allah, seorang orang Tuhan yang sering datang ke sahabat, dia ber-miq'ab, itu sekali, miq'ab, miq'ab yang cakupan, dikit aja, rata-rata, rata-rata itu, tidak kurang dari satu setengah sampai dua juta, miq'abnya wakil, belum sekarang macamnya itu, rambut yang bapak, 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 bapak. Tidak cantik dengan koresat, ada saat yang lebih cantik, dengan akhrab, indah, dengan akhrab berbarimah, termasuk kita baru lagi-lagi, tidak ada batas waktu, dan tidak akan mengalami orang yang cantik dengan akhrab, cantik dengan awal-awalannya, diajarkan oleh Allah dan bersudnya, hidupnya tidak akan mengalami yang namanya, pibu, tidak akan mengalami orang yang cantik, yang ada kelihatan sekalipun Tuhan, akan tetap kelihatan, terlihat dengan sikap yang aman, luar biasa bagi mereka. Nah, kalau ini sampaikan lagi, istimewaan dan dua, supaya kita terhitung dari wajah yang nanti tertutup oleh pembuh, bagaimana akan setelahnya kita meluntut, kembali yang sering kita bahas, Alhamdulillah, orang yang senang membaca Al-Quran, insyaallah dari wajah yang akan terpancar, muriahnya, kontor subhanahu wa ta'ala, bolehlah mungkin dia gak datang, gak cantik, baga kita pelonton, tapi orang itu sedang membaca Al-Quran, bahkan Saint Al-Quran menjelaskan, satu-satunya manusia di muka bumi ini, orang yang tidak akan pernah mengalami Tuhan, adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Bisa lagi, orang yang tidak pernah mengalami Tuhan di muka bumi ini, secara nilai-nilai Allah dan Rasulnya, bukan nilai manusia, tidak umur mungkin boleh dia bertambah, tapi orang yang senang membaca Al-Quran, jaminan Allah dan Rasulnya, dan ulama menjelaskan, bahwa manusia tersebut adalah manusia yang senang membaca Al-Quran, tidak akan pernah mengalami Tuhan, dan tidak akan pernah mengalami Tuhan. Orang yang senang membaca Al-Quran, kita tahu terlupa, sering terlupa, itu sebenarnya kita jangan membaca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, dikatakan kuat. Dikasihnya cerdas, Allah s.w.t, kekuatan untuk bikin, kekuatan, dan awal, makanya kemarin di beliau yang mana, di muka utara ya, yang pakai cadar, sama penyitiannya, sama Dewan Juri, yang suruh dibuka, itu mempertahankan nilai keimanan, itu bahagian ini, ya keyakinannya ini, alasannya perutusan, nasional, saat baca Al-Quran harus dibuka, lemah kan jelas, dia ngomong, itu kan sampai maiknya yang harus dibuka juga, itu, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan, jadi disipulasi, dia menunjukkan diri, akhirnya apa tuh, itu simpatisannya, dia turun dari panggung, dapat 30 juta langsung, itu kan, disiapkan lagi, ada, haji, coba mempertahankan keimanan, luar biasa, masyid, seperti kita, contohkan, masyid, sering kelihatannya seperti ini, tidak bikin sayang, dan mengin sayang, insya Allah, menjadi keluarga dunia, akhirnya, kita sampai di sulkanya, wa s.w.w.t, karena, kita, pagi-pagi, pas, pagi, ini, ada yang terukur sama kita, misalnya, sampai ini, ya, jangan kemana-mana, sebelum subuh, ya, pokoknya, maksimal subuh, semangat udah benar, saya nonton, tunggu ini, mengatir uang, di luar, kira-kira, kira-kira, nanti, kita, untuk kehidupan, ini, susah, nanti, besok, besok, masih ada, eh, pas begitu, mati, ada satu jadinya, ya, sebelumnya, 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 luar, 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 padahal yang berbeda naik sederhana begitu Pak, saya semua sama kita alpuran yang ada tinggalan supaya buka diri ini saya juga belum bersih apalagi, apalagi kalau tidak cari buka kalau Allah satu saja yang bisa rawat kadang-kadang, terkadang mencari warna cari buka memang lagi yang dijari Allah wabarakatilabillahi ingat surah al-rahmann maka nikmat yang mana nikmat itu yang harus tidak terus untuk hati Allah pulang supaya kita sudah sadar nikmat sehat maka orang lain yang sudah sampaikan juga orang lain juga, jangan sampai berpikir ketikmatan dalam hidup sejahtera dalam hidup, hanya dalam materi Allah nikmat kepada kita, ketikmat dan nikmat sehat, banyak-banyak orang yang banyak orang yang banyak orang, tapi ya sakitkan bunuh di hidup, rumah sakit di rumah sakit, udah gitu lagi terlalu terlalu bukannya, bagi niski sama dokter, baru hari ini kita pulang sehat Allah wabarakatilabillahi mungkin hari ini ada dokter bagi niski mereka sekalipun kita buat ya mas pas insya Allah di bagi nolak, karena apa dokter hidupnya dia akan sakit jika udah nggak sakit lagi, dokter nggak pulang tapi sini ketika dokter banyak yang sudah sakit banyak orang yang sudah meninggal berada di alamat sama dengan dia yang pulang yang sudah di bagi nanti ketika akan ab но alat kiamat semakin Waktu itu belajar, maka sebelum halat, kita usahakan dulu, buddha ini, tapi masjid itu sholat Karena orang laki-laki itu tidak sempurna sholatnya yang berkata dengan masjid, tapi sholatnya di masjid Dua yang membolehkan khabur, karena tidak akan takut, dan dua-duanya karena al-mahim, al-sakit Apa yang diwakil takut, bisa kita ngomong di masjid untuk menuju ke sholat, bahaya jalannya Bahkan orang-orang jahat banyak yang kita lalui, nah itu kalau kita harus selesai sholat Mari yang sakit, jadi adalah salah ini, kalau yang sakit, yang dilupakan, apa yang sakit itu? Ya kaya sekarang ini kan, masjid mau sholat jalan-jalan lalu, kenapa? Ya benar, 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 ya benar Bagaimana dengan sholat? Supaya apa? Supaya orang jahat itu. Dan kita lihat, saya hadir gitu ya masjid, ya tidak sholat, ya kita tidak apa-apa, mau sholat di rumah, ya jangan pakai kain Bukan, benar, mana sholat di rumah, ya emang? Ibu-ibu rumah, amang. ini moyang ragu banyak tidak kilu baju apa yang dikatakan ketangga masjid ketangga masjid 40 rumah kirim kiri kanan dapat belakang maka itulah masjid jadi masjid jadi jika di sholat di rumah dalam hal yang sakit silakan jadi kalau orang-orang mau sholat di rumah sakit biar hal yang begini insyaallah kalau waktu masjid sakit 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 kita yang lain kita biar usuhi angkara khawm dan raja takut kita penuh harap daripada Allah banyak takut takut kenapa ini ingatan kita memperyakinkan selama hidup kita melapakkan kaki mengayunkan tangan otak masih berpikir bisa masih bisa berbicara hati punya keyakinan kaki masih bisa melangkap kaki kaki kita masih ada di kakum ini yang sudah yang penting yang penting usaha semaksimal mungkin doa semaksimal mungkin jangan berharap langit terlihat hujan kalau tidak ada menduk tapi tiba-tiba juga hujan tanpa menduk siapa yang dikatakan seperti itu jadi para yang menekat kepada Allah oleh Allah diberikan jalan keluar itu susah kita ketika menemukan jalan sulit susah 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 ke luarnya, susah kebaikan solusinya bagi kita ikhlasnya sendiri, kita sejauhnya kita punya dekatan kepada Allah Alhamdulillah, banyak berkali-kali kita bahas mulai dari kita sendiri yang membahasnya, kita sendiri kita sendiri, jangan sampai beresorak, tempat waktu jangan sampai beresorak, bagi yang sudah terbiasa yuk kita bertahankan, bagi yang belum akhirnya kita mulai supaya khawatir, nanti di akhirnya bahwa kita jadi berubah, apalagi apalagi itu sholat, apalagi yang menjaga sholat apalagi menjaga sholat, apalagi kalau kita kalimatnya dalam surat yang berkira-kira dokter nasyir itu, sampai apalagi salam salam, ulama wassalam, menyampaikan dalam bahagian laki jemaah disebut, menyampaikan bahwa manusia nanti kaya hijil seperti Allah itu, apalagi yang dikira sholat di muka, di muka, di muka di muka, di muka, di muka, di muka di muka, di muka, di muka jadi badannya manusia, muka di muka, di muka jadi orang yang tidak pernah sholat jadi orang yang pernah senangkan pada Allah dengan sholat itu hidupnya jalan lalu kayak baiknya bagi itu tak punya leher kemana kalau jalan, jalan lalu makanya sudah seberop kalau jalan lalu, boleh datangnya pesen, yang berkebal, itu juga orang yang pernah dari Allah ketika dinasehat, itu bukanlah nanti kenapa? karena hidupnya hidup, bukan hidup untuk menghidupkan orang yang hidup untuk menghidupkan, artinya jiwanya senantiasa hidup maka pengajian seperti ini akan selamat rohani atau yang ini selamat jasmani Alhamdulillah, yang kedua, yang ketika hidup, sebenarnya kajian ini nyamuk waktu yang kedua, supaya tidak tertutup, bukan tidak ada peluang, bukan bahkan dihidupkan oleh Allah orang yang sudah dihidupkan hidupnya, tidak ada yang menim, tidak ada yang dekatil, boro-boro yang dekatil bahkan sudah berjabit, amin, amin, adik, kacini, makin, orang yang dihidupkan hidupnya, apalagi di akhirat nanti yang tidak ada sebut pertolongan seperti pertolongan Allah, ketika di dunia kita kita sia-siakan maka yang dibuat, hasil zikr, berbanyakan ini, bahkan Allah zikr ini supaya apa? supaya kita orang yang tetapi jangan eling, eling sama zikr, ya sama apakah? eling itu ingat, pokoknya asal bener makan, eling itu orang ingat, makan, ya nampak, ya ingin punya buah, ingat itu orang-orang punya banyak, ada yang seperti itu makanya dulu, pada kepercayaan seperti itu, kan berapa tahun lalu wilayah, bahkan sana, pokoknya eling itu usah pakai shorat, sekalipun shorat, dia cuma mengambil tiga waktu, lalu udah elingnya diberes, pokoknya tinggal shorat, tinggal shorat, tinggal shorat, selesai, nah kalau kita lapar, tinggal nama mana, langsung saja, saya begitu dibilang, ilangan, setelah, kehidupan, kita tidak punya buah, ingin punya buah, langsung dapat, saya begitu ini pilih, dia dah suara cukup eling, diri dah padam, saya lupa, datuk, lalu sudah juh juga, saya bisa lihat, jadi antara posisi kebutuhan jasmani, posisi kebutuhan rohani, pasti bingkat, sekarang kita berada video saja, dikali kebutuhan jasmani, dengan kebutuhan rohani, dimana dia paling berseris, tidak cukup ya semuanya lapar tidak punya uang, bukan berani tapi tidak-biasa malas baca uang, malas dikir malas silap berani, gampang membicarakan gampang mencari kemahakian pernah datang, iya ya harus ada maulam, dan berkernih hadisnya, dan juga begini tapi kita berupil apalagi sekarang, dikit-dikit menolakan bahasanya kalau misalnya menolakan kemahakian, bukan aduh-aduh Allah, bukan kita sombong dikit-dikit akan ke dokter bahkan, luh gaya luh pilih demam umur beberapa hari, sudah kerog masih begini juga ketika kita sudah ke ustaz, sudah kiai sudah masih hati, kita masih keras juga kasat, gini, deng sumat, nabimah, hujung diantar kabur masih ada kok gak berkali-kali dokter ini kurang masa tidak akan terbaik bahkan, bernyata kita yang ringan juga cukup obat walu kita, dokter dari obat dokter, gak cukup rumah sakit rumah sakit karena kan ada kalau berkawai, tentunya ada SADS, FBJ, segala bersama terus ada lagi yang dikatakan iuran saking kengin merawat kesehatan iuran, yang udah gitu ditaruh-laruh, ya udah nyamal buah hal ditaruh-laruh, pahala bawa bareng di masjid, di mashalah, di maüstari ada komprot takduh tuh, artinya apa? евanya biar, mikir nop Change tanpa disadari agar ada nyăm? orang yang banyak zikir, coba bawa balian zikir, dari mulai tasmih, takbir, takbir, subhanallah tidak ada yang mulai, subhanallah, 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 subhanallah sakin unik menjadi orang zikir itu tenang ada orang yang zikir subhanallah, 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 alhamdulillah tidak ada, apalagi sampai zikir kalimat ta'ir, kalimat ta'ir subhanallah, subhanallah, subhanallah jadi orang yang zikir dengan penuh keusuhan dan terbiasa dengan zikir tersebut insyaallah ketika dia meninggal dunia matanya benar-benar terkejap kenapa? karena benar-benar ditutup oleh Allah dengan pandangan yang indah tidak sepapun mulut akan mengikam adakah orang yang susah mematuhi tubih? dikirim dengan susah banget, bahkan sampai diikat jangan bisa, na'udhu billah, jangan sampai kita sampai kepada seperti itu ya ada juga yang matanya merorot, kupin, tampar itu silahkan membawa-bawa ketika tajia itu jangan serta datang, buka ke mukanya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulillah itu saat tidak kali ketika menemukan sesuatu yang tidak indah kita beristihbar disitu doakan untuk mayat, doakan untuk jenajah bermohon pada Allah, ya Allah jangan sampai saya seperti ini jika ini orang banyak berusaha, ampun kalian berusaha mereka dan jangan sampai saya mengalami seperti ini Al-Fatihah baca-baca ya sendiri ya ini mah sukanya tajia datang ngobrol, rokok, buka jangan kehidup itu kita ketajian Al-Fatihah selesai kalau nggak mau kebun-bun, berubur, baik baca-baca yang penting karena datang-tajia menghibur orang dalam kesedihan ini adalah musibah kematian nah, jenajah masih ada kita datang di tujuannya apa? itibah aduh, baca-baca kayak gini tajia kita melihat jenajahnya jenajahnya enggak, ngapain ada pasko disitu menyisi pasko doang, betul pulang aja bukan itu yang diharapkan oleh Allah dan Allah itu sudah datang menjadi itibah kafabil maka cukup lah kematian jadi pelajaran buat kita dan sampai ke sana kita ngobrol-ngobrol senang kembali apakah nangis itu jenajah jika tahu itu apa yang kita bicarakan dan sejenajah yang ngomong jika tahu yang gua rasa lu jika lu pada tahu yang datang ini yang gua rasakan sekarang ini jangankan lu untuk talak jangankan lu untuk bicara jangankan untuk makan, minum, merokok, dan lain sebagainya bahkan melangkah kaki pun kamu bakal sanggul sisi melihat berdasarkan bagaimana apa yang harus saya hadapi menjajah kita berkasih tanya lama-lama makanya kesuna kemari ngomongan kasihan tidak itu bukan jadi didoain malah kita kemana-mana lagi kita kemana 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 ketika kita menjajah yakin kita akan datang kenapa tapi ketika kita menginginkan agama tumbuh dan yakin hal itu benar akan adanya insya Allah ngumpul datang ketika kita mampu sampai memandikan sampai memakan setiap orang yang datang mengemuk orang yang meninggalkan dia mau ikut memandikan dia menyorakkan sampai memakan dia sampai berikan pahala nilai dua kali jawab luar biasa yang minimal kita ditanya tapi terus langsung jeleknya saya bapak jangan ikutin saya jeleknya saya kalau tanya tergantung hati hatinya enggak pas ya enggak enggak pakai hati di rumah jelek jangan ikutin yang baik itu yang betulnya ikutin jadi hakikatnya tapi mungkin apalagi kehidupan itu keseharian yang kita tahu Rasulullah menghormati menghormati karena orang Yahudi ketika mereka lewatkan ketika Rasulullah berkata-kata berkata-kata ada orang Yahudi yang mati lewat di rumah Rasulullah Rasulullah berdiri sahabat bilang Ya Rasulullah itu orang Yahudi betul saya menghormati makhluk Allah bukan menghormati makhluk yang namanya Yahudi menghormati sama-sama makhluk Allah dulu orang asas ternyata ketika kita ada orang saudara kita selaksa ketahir yang lain agama pernah dia bertanya boleh gak nantai survei tumpu makamannya beda ya jangan makam mungkin mereka kuburan pemakaman itu makam maknanya tempat orang yang mulia kalau orang makam makam kuburan makam makam bahasanya tidak orang yang banyak pikir kepada Allah insyaallah ketika wapanya akan memiliki tentangan makam Allah 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 mudah teringankan berikan kenikmatan sahaja makam makam kuburan itu kebiasaannya kalau senangnya zingkir ya pasti zingkir yang akan terakhir tapi senangnya yang ekor pasti yang angur merah angur hitam apalagi ada topi piring masih ada wski brandy dan lain sebagainya namanya saya kenal tapi Alhamdulillah yang saya tahu dari teman juga itu orang kain kalau tapi punya duit kalau habis mabuk dia dibagi dibagi dia sangat mabuk makanya masyarakat sampai mobil sampai 84 saat ini mobil itu saat itu mobil kejam 8-8 juta harganya 7 juta baru saja orang lakuin mobil kejam korok itu masyarakat sambil mabuk dan yang terimanya kita merubah seperti itu boleh ya karena karena tidak terima jangan terima sama-sama maka seperti itu karena memberikan pelan dalam hati selamakan orang yang banyak berfikir supaya insyaallah jauh daripada simpat kekafiran jahat dari segala kehidupan kita ayo sama-sama berbanyak berfikir yang ketiga orang berfikir itu diberikan dan nikmadan oleh Allah terkenaan terkenaan orang yang berfikir sekali saya sampaikan saya ulangi lagi tidak ada orang yang saat berfikir saat dia muasabah matanya melotot pasti saking dinikmati asbunallah wa ni'al wakil ni'al maulah wa ni'al nasir wa'awla wa'ala kuwata inilah illa 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 il zone subhanallah walhamdulillah wa-alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allahu Akbar wa-la-la wa-la wa-la kuwata dan istighfar astaghfirullah astaghfirullah yang terakhir orang yang terhindar dari mukanya yang tadi seperti tertutup oleh debu tidak seperti tertutup oleh debu dan penutup dengan orang-orang yang jahat dalam kehidupan yang jauh dari Allah dan Rasulnya yang ketiga yang keempat adalah jadi ciri orang yang akan terhindar dari ciri-ciri yang tadi adalah orang yang senang membaca Al-Quran Imam Usman r.a menyampaikan jika indah ingin tahu kalian ingin tahu sejauh mana punya kesucian hati, sejauh mana pula punya kecintaan kepada Allah mungkin kita gak bisa baca banyak, yang penting mungkin sahabat bertanya ayo amalindallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicinta Allah al-aman didawani perbuatan yang kontinu yang berkesinahkungan mungkin diapada sholat dua ayat, tiga ayat, lima ayat dua ayat, tiga ayat, lima ayat dua ayat, tiga ayat, selembar, dua lembar tiga lembar masyarakat, masyarakat, murut ini saya gak sempat tiap pada sholat ya waktu pada maghrib pada isya kita mempunyai pada maghrib pada isya gak sempat juga pada isya sebelum tidur ayo kita baca Al-Quran jangan sampai rumah kita sempit dan ayat-ayat tonton ajak anak istri kita semampu mungkin masyarakat mau ngelakur, tidak yang penting kita ngejobrol, baca Al-Quran dia bisa ketika kita membaca dia sudah mencontohkan masyarakat, makanya kali ini kita berpengaruh di dalam lisa lulal, lisa lulal, lisa lulal lulal, lisa lulal, lisa lulal masyarakat, kata-kata jangan banyak dipikirin di rumah tapi baca Al-Quran gak bong-bongong dengan segala urusan kita berapa jam kuat sambil ngopi dan rokok, angkat kaki wong-wong Alhamdulillah baca kurang ingin tenang dan tenang hati kita apalagi susah tidur apalagi susah tidur masya Allah jangan kan satu, dua, tiga, lomba dua, satu, tiga, lomba hebat orang mu'min, orang muslim betul-betul kita punya kemuminan dan musliman yang luar biasa kalau kita susah tidur jangan banyak-banyak minum apalagi banyak-banyak sana minum dan lain sebagainya banyak-banyaklah baca Al-Quran coba baca bahannya setiap tiga, setiap ini yang tersebut tidak tidak semuanya yang menurut orang yang minggu dan tidak akan pernah buat orang yang senang baca Al-Qur'an orang yang senang baca Al-Qur'an Masyarakat itu harus habis Al-Qur'an sekarang malah dicurigai innalillahi wa innalillahi doain juga tambahin hidayah seorang yang ngomongnya kayak gitu tidak laluan sepustar kula mempunyai sertifikat yang mempunyai sertifikat yang mempunyai sertifikat lah ilmu mempunyai siapa punya lalu ilmu untuk punya Allah mereka belajar mereka mempunyai sertifikat dan sebagainya untuk yang lain takut apa? intinya orang yang seperti itu orang takut akan ajaran Islam hidupnya bikin bebas kalau bikin lagi Allah haram yang penting hantam kenapa bikin tamak ragus rangka di situ muncul makasih Pak Tete monyet bengkir dum alias mongkai muncul setahun monyet hidup makhluk yang paling ragus sudah punya pribih sampai kembing taman meda hapi merampul celinan-celinu sana kesini malah lihat sekarang ada banyak ketenya manusia saya tinggal lihat monyet dengan anjing menurut dulu anjing dengan kucing beratau dulu ya tikus dengan kucing berusuhan, sekarang udah amin berarti kakut malah tikus got tikus got anjing sama kucing bersahabat ini tiba dengan berlima kenapa demikian sekarang sudah sulit membedakan mana yang halal, mana yang haram berjali dalam iman kita kepada siapa sekarang berpigur, mencontohi kembali kepada utama kita tidak menemukan jalan keluar segala kehidupan para ulamak, para pengipin kita tidak pandai kita kembali kepada Allah dan Rasulnya sudah bingung kita bisa ikuti siapa yang harus kita ikuti kembali kepada Allah dan Rasulnya maka ikutilah ulamak ulamak yang dibenci oleh orang-orang kafir orang-orang maafir orang-orang jahat orang-orang kiri negeri jangan diikuti orang-orang mengikuti yang dikatakan ulamak ulamak yang disukai dengan orang-orang kafir orang muslim benci kepada dia tapi orang-orang kafir sudah senang sama dia dikatakan ulamak jangan diikuti ikuti ulamak kata imam ulamak yang dibenci oleh orang kafir jangan sampai kita ikuti yang salah jadi jangkai Allah SWT kesempatan ini kita memohon jangan sampai muncul apalagi kita melakukan sifat fujur sifat jahat kita inginnya sifat ta'at fa'alhamah fujur wa ta'u'ah Allah ilhamkan kepada kita sifat jahat dan sifat ta'at dan mari kita kukut agar selalu tumbuh sifat ta'at dengan berbuat baik yang dekat-dekat dengan orang-orang yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya karena bagaimanapun almat u'alad jiriqalilih sering kita pasti setiap insan setiap manusia jiwa keagamaannya nilai-nilai ilahiyahnya tergantung lingkungan dia-dia silahkan berkaman dengan siapapun kita tapi bersahabat jangan asal orang jangan sering makan minum bersama orang-orang yang jauh dari Allah apalagi membenci agama Allah dan ketika kita memiliki suatu sahabat atau teman-teman yang baik lain agama dan tidak pernah memusik akidah itu namanya kapil jimbi kapil yang wajib kita lindungi wajib kita bantu ketika ada yang susah bukan kapil hati kapil yang memusik akidah ini bahkan berita Rasulullah patung penggal kelehernya orang-orang yang kayak begitu sakit ini kita dengar pancak silah makanya pada takut ketika hilapah muncul takut-tapak takut gak bebas korupsi gak bebas perbuatan masyarakat gak bebas serakah gak bebas panggil hak orang lain makanya dia takut ketika muncul padahal Islam menjamin jangankan orang Islam itu sendiri sekalipun luar Islam pasti terpengkara dengan kandungan Islam asal tidak mungkin akhidah bukan yang sering yang sering yang sering mendengar peningguan bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang sangat bijaksana saat disitu ada seorang Arab yang memang masih kafir orang kafir beres dan bantu perlebaran keluasan darah seorang gubernur untuk muli tanah dengan maksa tapi dia minta kelari lalu padahal bin Abdul Aziz akhirnya berangkat seorang kafir ini sampai ke tempat beliau dan beliau suruh berita ambil pulang di tempat sampah ambil pulang 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 sambil pulang luntan ambil diambil pedang dikores dikores pulang sampai dari 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 Ambil Abdul Aziz Paham itu si gubernur pulang jaman berarti ini buah esan cuma sebuah pedang di tulang serpah berarti jangan memaksakan singkat cerita singkat berita tersebut dengan rasa tunduk patung kepada Allah jadi orang muslim dengan kebijakan orang muslim jangan khawatir orang-orang di luar islam saudara-saudara bayar di luar agama islam ketika islam dijalankan gak pahal mendiskriminasikan hak untuk keyakinan masalah keyakinan hak anda sekalian tapi masalah akidah ketika diganggu dengan islam orang yang mudah betul-betul dimana mantap berani menawarkan jiwa raganya kita bisa di pokoknya kita mati sahib kita perang main pedang itu berahal apa main pedang aja orang bisa kita belajar berahal banyak banyak kita kalau orang 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 berenangkan buddha supaya yang bisa lakukan cuma tiga doang buddha panah berenang itu orang orang islam jadi berbuddha berbanan berenang boleh jangan nyampur sekali berenang banyak perempuan kacau di PSD saya pernah ketipu juga teman-teman saya tadi enakan berenang enak pokoknya kita mas kalau begitu masuk bentar bukan apa-apa kuat aku tadi ya ayo saya balik aja itu mas ini begitu ini begitu sekarang kali yukuran kekok 9 hal hal kita lihat kan sudah juga manusia goblok mulakan ambil motor lagi benar-benar itu teman-teman teman-tenan cukup lumayan mas Allah bukan saya juga manusia kalau ingin belajar lebih baik ditawarkan seperti ini mas gratis maksudnya makan siap minum disiap luar biasa bahkan kalau perlu entah gua kasih abos belak sekalian astaghfirullah Allah masuk ber tiket dia bayarin saya masuk peluang peluang bumbu itu orang bagaimana itu bahaya ustaz juga manusia astaghfirullah bumbu 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 segala kekuatan kita yang disengaja ataupun yang tidak, yang mengandung dosa yang baru, yang lama, yang besar yang kecil, yang sembunyi, yang terang-terangan harapan kita dengan umur yang tersisa, umur yang sehat, ampia atau kuat dalam akhidat dalam beribadah, rizki, beribadah untuk ibadah dan dakwah kepada kita yang sakinah, berada orang insya Allah ketika dunia kumpul dalam bahagia kita semua nanti berkumpul kembali di akhirat, sungguhnya Allah SWT dengan keluaran dua kita, Bapak Ibu protua kita, terlalu-lalu-lalu sahabat daripada kita yang senang ataupun yang tidak kepada kita, kita bermohon kepada Allah Allah pembaikan di akhirat dalam surganya Allah SWT dan puji bahasa sayyidin wallah wa'ala biswa kulujamia Astagfirullah Al-Qur'an Astagfirullah Al-Qur'an Astagfirullah Al-Qur'an selamat menikmati Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah insyaallah kebersamaan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salihullah Alhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha La ilaha illallah Rawat Waarakatuh Wow Waqaba Mossul La ilaha illallah La ilaha illallah Alhamdulillah Atta Akumdan All Aw شي Thad enjoyed hai 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 in o ya 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah